Ustaz, apa hukum meninggalkan sholat wajib? Karena saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali orang yang meremehkan dosa ini. Baik, apakah dosa besar atau kecil? Dosa besar. Meninggalkan sholat, hukumnya dosa. Dan dosa besar, apalagi sholat wajib. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar. Awas seti-hati, lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja, disebut munafik oleh Qur'an. Tempatnya neraka jahannam, apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Orang sholat masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Lihat baik-baik, tadi munafik. Sekarang dia tidak munafik. Cuma disebut celaka. Celaka orang sholat. Yang sholat masih mungkin celaka, apalagi yang tidak sholat. Tapi siapa yang celaka ini? Bukan semua orang sholat. Yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang lalai ini? Maaf. Alladzina kum yura'un. Orang yang ria. Ria. Kemarin belum punya motor, ke masjidnya biasa-biasa. Begitu punya motor, padahal ini masjid At-Taqwa. Ini rumah dia. Muter dulu ke komplek lain. Ayo pak ke masjid, kapan lagi ke masjid. Padahal ini motor saya. Ria. Jadi imam, begitu imam sholatnya misalnya, maaf. Maghrib, bagus suaranya. Dipuji oleh orang lain. Masya Allah ustaz, suaranya bagus, menyentuh hati saya. Begitu sholat isya, dibuat-buat. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Masya Allah. Tadinya gak begitu. Begitu dapat pujian, jadi berubah. Dosa. Celaka. Anda bisa bayangkan, jadi imam masih celaka. Anda kadang-kadang jadi makmum aja. Kadang-kadang. Dan ini mau ninggalkan sholat. Anda ada di mana? Paham ya? Paham ya? Paham ya?